Intro Pemirsa Dinas Pendidikan Banjarmasin akan membenahi SD Negeri Masyiri 3 Banjarmasin, Jalan Banyur Dalam Banjarmasin Selatan, 1 SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin di tahun 2023. Proses pengerjaannya mulai berjalan di awal Juli 2023. Anggaran yang digunakan untuk 3 proyek tersebut nantinya melalui dana pusat atau dana alokasi khusus lebih dari 800 juta rupiah. Dinas Pendidikan Banjarmasin akan membenahi SD Negeri Masyiri 3 Banjarmasin, Jalan Banyur Dalam Banjarmasin Selatan, 1 SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin di tahun 2023. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Banjarmasin, Isndoradi, Wahid Akuni Prima TV, Baisukan Rabu, 12 Juli 2023, medahkan SD Negeri Masyiri 3 Banjarmasin yang terletak di kawasan padat penduduk ini akan dibangunkan ruang laboratorium, ruang UKS hingga perpustakaan, serta penambahan toilet baru. Proses pengerjaannya mulai berjalan di awal Juli 2023. Anggaran yang digunakan untuk 3 proyek tersebut ujar Isnoredi melalui dana pusat atau dana alokasi khusus lebih dari 800 juta rupiah. Sedangkan pengerjaan pembangunan SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin yang baru wacananya akan dikerjakan di tahun 2023. Alhamdulillah di tahun 2023 ini kita memperiodaskan ada beberapa sekolah yang kita periodaskan karena bangunannya memang terjadi kerusakan. Misalkan di SDN Antasan Besar 7 dan SDN Basiri 3. Kalau untuk Basiri 3 kita sudah mulai pelaksanaan pemancangan galam. Jadi di sana ada 3 proyek. Pertama adalah rehab ruang kelas. Yang kedua pembangunan toilet atau WC. Yang ketiga adalah pembangunan ruang perpustakaan yang sampai saat ini masih belum dimiliki oleh sekolah tersebut. Oke, berarti 3 proyek itu di tahun ini dilaksanakan? Betul sekali. Berarti ini masih tahap apa tadi Pak? Pemancangan galam. Jadi kita sudah kontrak, sudah mulai pelaksanaan, pemancangan galam harapannya nanti sekitar 3 bulan itu sudah bisa selesai dan kita serahkan ke sekolah untuk dipergunakan oleh pihak sekolah. Sementara itu Kepala SD Negeri Basiri 3 Banjarmasin, Armini berharap pengerjaan pembangunan gedung baru ini bisa selesai dan dipergunakan di tahun ini. Menurut Armini, selain membangun gedung baru ada pula pengerjaan rehab ruang kelas sehingga kedepannya proses belajar keadaan sistem bergantian lagi lantaran kekurangan ruangan. Mudah-mudahan ya, Dinas Pendidikan akan segera menyelesaikan di tahun 2023 ini untuk pembangunan seberapa yang mereka yang seperti laboratorium, komputer, pustakaan, UKS, dan WC yang cukup. Arjun loh untuk siswa. Memang sekarang kami harus tahun ini harus selesai. Dan tahun berikutnya itu, kami pengembangan lagi untuk bangunan sekolah yang lebih memadai. Dan kemungkinan jangan lagi yang seperti ini kan kalau rehat-rehat seperti itu terus, nanti akan teranjut ke tahun berikutnya nanti rehat kembali. Kami maunya bangunan itu mulai dari awal. Jadi bangunan itu memang dari yang benar-benar dimulai dari fondasi yang baru, supaya sekolah itu sampai beberapa tahun. Berkali-kali rehat gitu ya, Bu ya? Sebenarnya seperti itu, kami inginkan supaya tahun berikutnya nanti itu akan perbangunan dari awal lagi. Jadi itu mengganti bangunan sekolah yang ada ini. Terima kasih.